Sementara itu, pemirsa mengemudi dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah. Satu unit mobil double cabin juga menabrak empat unit sepeda motor yang berada di depannya. Akibat peristiwa ini, salah satu korban kritis setelah sempat tersangkut di kolong mobil. Video amatir merekam pasca terjadinya laka lantas antara mobil double cabin berwarna abu-abu dengan empat unit sepeda motor di jalan jamin Kinting, Medan. Mobil double cabin yang datang dari arah jalan Amplas menuju jalan Ngombang Sobakti diduga mengemudi dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah. Namun naas, tepat di persimpangan di bawah flyover jamin Kinting, mobil ini menabrak dua unit sepeda motor yang sedang berjalan di depannya, serta dua motor yang sedang parkir. Tingginya kecepatan mobil dan kerasnya hantaman membuat salah satu korban pemotor berada di bawah kolong mobil dengan kondisi kritis. Sementara korban lainnya mengalami luka ringan. Samsul Bahri, salah seorang korban, mengaku saat kejadian dirinya tengah parkir di bawah flyover. Korban terkejut tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang ke arahnya dan sudah menabrak motor di depannya. Saya sewaktu itu duduk di depan, seberang. Dari seberang sana, di terobos lampu merah. Mobil. 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 Lagi parkir saya. Saya lagi parkir. Yang saya lagi parkir dua, yang dua lagi lagi jalan. Kita berkaitan, di terobos lampu merah. Saya terlihat orang 5 atau 4 tahun. Luka macam saya, luka. Nah, ini tadi korban, luka. Tapi itu apatah. Yang patah yang sana tadi. Yang di bawah di rumah sakit. Belum tahu. Setelah itu, kita belum tahu apa-apa ya. Korban kritis sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara untuk barang bukti sepeda motor dan mobil yang terlibat laka lantas, kini diamankan di unit lantas posek di Lituwa. Dari Medan, Ahmad Rituwan Nasution, Ainews melaporkan. Dari Medan, Ahmad Rituwan Nasution.